Intro Sudah cukup lama wilayah Nusa Tenggara Barat dilanda musim kemarau. Ditambah hujan yang tidak kunjung turun beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat pun dilanda kekeringan yang cukup parah. Salah satu desa yang dilanda kekeringan yang cukup parah ini adalah desa Kuripan Timur Lombok Barat. Akibat kekeringan, warga harus mengambil air yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka, yang jaraknya mencapai 2 km. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumur warga kering total. Kondisi kekeringan yang melanda daerah Kuripan Timur sudah berlangsung 4 bulan lamanya. Ditambah hujan yang tak kunjung turun, kekeringan semakin menjadi, hingga masyarakat terpontang-panting mencari air untuk dikonsumsi tiap harinya. Seperti salah seorang warga Kuripan Timur, Sidin, mengatakan bahwa sebagian besar sumur warga sudah kering. Meski ada sumur yang masih memiliki mata air, namun kadang tidak dapat terjangkau warga. Memang masih ada sumur yang ada di sini, cuma kadang-kadang satu sumur ini tidak bisa terjangkau. Karena Kuripan Timur bisa dikatakan semua mengambil ke sumur yang ada ini. Selain itu, sejak kekeringan ini, banyak warga terpaksa harus membuat sumur guna mendapatkan mata air. Sudah ada 15 sumur yang dibuat, namun sejauh ini hanya 8 sampai 9 sumur yang sudah ada mata airnya. Kita dikatakan 15-an ada, karena memang di sini kan tidak ada lah, artinya mata air yang mau tempat kita ngambil di sini tentu sekali ya warga di sini harus membuat sumur sendiri-sendiri. Selain sumur akibat kekeringan yang melanda, masyarakat Kuripan Timur juga mengosongkan sawah mereka lantaran tidak bisa ditumbuhi tanaman dengan kondisi tanah yang sudah kering total. Untuk itu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh air bersih. Terima kasih telah menonton!